Geng, pernah gak sih pas lagi mimpi, tapi dalam mimpi itu kamu sadar kamu emang lagi mimpi? Akhirnya kamu sengaja ngatur jalan cerita mimpi kamu seperti yang dilakukan sutradara film. Jadi inget sama karakter Dominic Huff di film Inception ya, di mana karakter ini memiliki kemampuan menyusup sekaligus mengendalikan mimpi orang lain. Makanya film ini sering juga dikaitkan dengan fenomena lucid dream. Nah, kamu percaya gak sih kalau itu gak cuma bisa terjadi di film lho? Karena saat tidur, kamu juga bisa merancang mimpi sesuai kemauan kamu sendiri. Mau tau caranya? Eits, tahan dulu, kita bahas lengkapnya di video kreatif media kali ini. Ketika tidur, kamu emang bisa melakukan apa aja di dalam mimpi? Mulai dari hal yang biasa terjadi, sampai hal-hal yang aneh. Tapi bener gak sih kalau mimpi itu bisa kamu kendalikan? Ini penjelasan ilmiahnya. Menurut spesialis penanganan gangguan tidur Alicia Roth, PhD, fenomena lucid dream adalah kondisi di saat kamu bermimpi, namun kamu menyadari bahwa kamu sedang bermimpi. Walaupun fenomena ini terlihat aneh dan tabu, kamu gak perlu khawatir ya. Karena menurut survei jurnal The Phenomology of Lucid Dream, an online survey mengatakan bahwa 83,5% atau 571 orang dari 684 respondennya pernah mengalami ini. Walaupun sudah banyak penjelasan tentang lucid dream, ternyata masih banyak loh orang yang mengaitkan fenomena ini dengan kejadian mistis. Nah, supaya gak keliru, kita bahas faktanya satu persatu yuk. Pertama, terjadi pada tahap tidur REM. Pada dasarnya, fase tidur terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap rapid eye movement atau REM dan non-rapid eye movement atau NREM. Seseorang yang mengalami lucid dream ini berada di tahap rapid eye movement atau REM, di mana pada tahap ini, otak berada di fase yang sangat aktif. Detak jantung dan gerakan mata pun meningkat, sehingga kamu bisa menyadari bahwa kamu sedang bermimpi. Kedua, berbeda dengan mimpi biasa. Saat terbangun, seseorang yang mengalami lucid dream akan berpotensi mengingat lebih detail tentang mimpinya dibanding dengan mimpi biasa. Hal ini terjadi karena kondisi otak yang sedang sadar membuat kamu bisa mengingat 50% atau lebih dari memori mimpi kamu. Sedangkan orang yang mimpinya normal biasanya hanya bisa mengingat 10%-nya saja. Ketiga, memiliki beberapa manfaat. Ternyata lucid dream ini juga punya manfaat lho, geng. Dr. Dalham Asby dari University of Adelaide, Australia mengembangkan terapi lucid dream yang bertujuan untuk mengatasi mimpi buruk, terutama mimpi buruk yang berulang yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Tapi perlu diingat, jangan sampai kamu terobsesi dengan lucid dream dan akhirnya malah mengganggu psikis kamu. Nah, sampai di sini mungkin kamu bertanya-tanya ya, gimana ya caranya untuk bisa mengalami lucid dream? Ada kok beberapa cara untuk mengalami lucid dream? Tapi perlu diingat ya, geng. Keberhasilan dari cara ini bisa tergantung bagaimana sensitivitas dan kondisi tubuh masing-masing. Pertama, tes realitas. Proses tes realitas ini dilakukan dengan memastikan secara terus-menerus kenyataan di sekitar kamu saat masih dalam keadaan sadar. Misalnya gini, berkaca di cermin, mencoba bernapas melalui hidung yang dijepit, atau mencubit pipi. Ini bisa terbawa dalam mimpi juga lho. Jadi, saat kamu bermimpi seperti ini, kamu akan sadar kalau sedang bermimpi. Kamu juga bisa atur alarm setiap 2 atau 3 jam untuk mengingatkan diri kamu untuk melakukan tes realitas ini. Kedua, wake back to bed, atau bangun kembali ke tempat tidur. Ini dilakukan dengan memasang alarm di sela-sela tidur kamu. Tujuannya agar kamu terbangun selama beberapa menit dan melakukan aktivitas tenang, lalu kembali tidur. Ketiga, meniatkan diri. Ini dilakukan dengan meniatkan diri kamu untuk mengingat sesuatu di mimpi kita. Caranya, setelah terbangun dari tidur selama beberapa jam, coba deh ingat-ingat mimpi terakhir kamu dan ucapkan apa yang ingin kamu mimpikan. Keempat, seperti yang dijelaskan sebelumnya, lucid dream ini dialami ketika kamu di tahap tidur REM. Untuk berada di tahap ini, kamu harus punya pola hidup yang sehat dan tidur yang cukup, agar kualitas tidur kamu baik dan meningkatkan kemungkinan mengalami lucid dream. Kelima, membuat jurnal mimpi. Coba tulis impian yang ingin kamu wujudkan setelah kamu terbangun dari tidur. Baca terus jurnal itu. Dengan begitu, otak kamu akan lebih terbantu untuk tetap sadar ketika kamu bermimpi. Nah, kamu udah siap belum nih untuk mencoba mengalami lucid dream ini? Coba ajak teman terdekat kamu juga ya yang mungkin belum tahu nih tentang lucid dream ini. Sampai ketemu lagi di video kreatif media berikutnya ya. See you, geng!